And now, please welcome on stage, Hermawan Kartajaya. Dan Mar juga hadir tahun ini. Dari Asia kita mempunyai tamu Jepang, China, Korea, Hong Kong, dan Sri Lanka. Kemudian dari luar Asia kita mempunyai tamu dari Amerika Serikat, Inggris, kemudian Czech Republic, dan terakhir dari Swiss. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memang semakin cantik di dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. And a special welcome for our VVIP, Bapak Datuk Idris Harun, Chief Minister of Melaka. Please stand up. Gubernur Melaka, Kun Pracuap, please stand up. Honorary Advisor of Indonesia, Thailand Chamber of Commerce. Tujuh kali Menteri di Thailand. Isi Basisang, tadi sudah lihat. Please stand up. Sekjen Asia Marketing Federation. Kemudian kita juga mempunyai tamu istimewa Profesor Robert C. Walcott dari Kellogg School of Management. Please stand up. Dari Indonesia sendiri, Bapak melihat tadi ada Kakor Lantas, Pak Puji Artanto, dan juga Komjen Pol, Purnawirawan, Nanan Soekarno, Wakapolri. Yang saya tetap menganggap sebagai Chief Marketing Officer-nya Polisi, Pak Nanan ini. Silahkan tepuk diri. Dan last but not least, Pak Kristian Disenjaya, Wakup Kalimantan Barat. Nah ini Wakup Kalimantan Barat. Nanti malam tetap ada Wow Night, Wonder of the World Night. Jadi pagi ini adalah Magplus Conference ke-8. Nanti malam, Sasando Concert yang disponsori oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tiket Anda berlaku untuk nanti malam, jadi please be back here at 7 o'clock and we will entertain you until 9.30 PM. Dan mulai kemarin, sebetulnya kita sudah mulai dengan Kellogg Innovation Network ASEAN yang keempat. Hari pertama kemarin, hari kedua hari ini. Baiklah Ibu Bapak, saya sekalian hari ini saya mau menunjukkan bahwa kemarin juga sudah ditanda tangani kerjasama antara Magplus dan Densu. Densu adalah the biggest advertising agency in the world. Kenapa? Karena Densu dan Magplus mempunyai pemikiran yang sejalan. Bahwa dengan adanya internet, memang internet is not only a new media, internet is not a new channel, but internet sudah merubah consumer behavior. Mereka mempunyai ISAS, attention, interest, search. Jadi customer itu search dulu informasi, baru kemudian act, kemudian share. Nah ini customer itu sekarang very powerful. Sedangkan di Magplus kita mengembangkan konsep yang namanya wow marketing. Sekarang saya akan mulai dengan cover dulu bagaimana Indonesia 2014. Anda lihat Indonesia 2014 kesimpulannya cuma satu, Indonesia 2014 itu wow. Kenapa? Anda lihat Indonesia legacy-nya seperti itu, kemudian new wave-nya seperti ini. Karena itu kalau mau sukses menjalankan marketing di Indonesia, mesti diintegrate antara yang namanya legacy marketing, segmentation, targeting, positioning, kemudian differentiation, marketing mix, selling, brand, service process, sembilan elemen. Tapi juga harus new wave. Karena netizen di Indonesia luar biasa banyaknya. Kita harus paham bagaimana menggunakan 12 C. Community, confirmation, clarification, codification, co-creation, currency, communal activation, conversation, commercialization, character, care, and collaboration. Kalau ini diintegrasikan, maka akan timbulah yang namanya wow marketing. Sekarang saya ingin melakukan presentasi dengan cara pecah kucah. Karena sekarang sudah di era internet, Anda lihat Twitter mengharuskan kita tidak boleh mengetik lebih dari 140 karakter. Harus 140 karakter tapi meaningful. Instagram sudah keluar video, Anda bisa mengupload video, tapi cuma 6 detik. 6 detik tapi harus powerful. Kalau Anda pergi ke line, social media line, maka sekarang sudah bukan icon lagi, tapi emoticon, bahkan sticker. Jadi kita sekarang di era new wave ini, harus melatih diri, harus mengungkapkan statement-statement kita dengan pendek, tapi very meaningful. Pecah kucah berasal dari bahasa Jepang, saya dibilangin oleh Ishiba Shishang. Di Jepang pecah kucah itu artinya ngomong-ngomong di jalan. Pecah kucah ini adalah satu sistem di mana kita presentasi, satu paket presentasi adalah 20 slide kali 20 detik. Slide-nya jalan secara otomatik 20 detik. Jadi pembicara dipaksa untuk ngomong singkat padat, tidak berlebar-lebar dan tidak kemana-mana. Nah, kali ini marketing Indonesia 2014 yang kita sebut wow marketing itu, saya tidak bisa melakukan 20 kali 20 slide, 20 slide kali 20 detik, tapi saya memutuskan untuk mengambil dua paket. Jadi Anda akan melihat 2 kali 20 kali 20 detik, 40 kali 20 detik. Ayo kita mulai. Why wow marketing? Anda lihat, ekonomis 3S. Showtime 2014 karena ada World Cup Olympic Winter, shock karena 40% dunia melakukan pemilu. Economic shift, Amerika dan Jepang naik, China slowing down, dan akan ada tapering off dari Amerika. Jadi dunia akan mengalami 3S. Indonesia sendiri gimana? Coba kita lihat ramalan ekonomi. Desember tahun lalu, seluruh ekonom mengatakan tahun 2013 akan lebih bagus daripada 2012. Begini. Tapi apa kenyataannya? Coba lihat. Economic forecast-nya look promising. Tapi coba lihat di dalam slide berikutnya. Ternyata kejadiannya kayak begini. 6,1 katanya 6,3. Tahun ini 5,6 sudah untung. Jadi ini kenapa ini? Apakah pemain-pemain marketing kita overconfident? Karena dibilangin tahun lalu bagus, kemudian tahun ini overconfident? Atau karena makro ekonomi ini harus mempertimbangkan internet? Sehingga perlu ada model ekonomi baru supaya economic forecast-nya tidak salah-salah terus. 2014. Challenging katanya. Waduh hampir semua mengatakan nanti hati-hati loh. Tapering off dan sebagainya. Tapi sebagai orang marketing, seperti kata Pak Dalan tadi, bumi gonjang kanjing. Tapi sama orang marketing harus tetap antusias. Bahkan Profesor Philip Kotler itu dulu PhD-nya in economics. Tapi dia tidak senang sama economics karena kok gitu sih? Mestinya kita bisa menciptakan ekonomi yang lebih bagus karena itu dia jadi guru marketing. Jadi this is marketing. Kita semua orang marketing. Jangan terpengaruh. Ramalan ekonomi itu banyak salahnya sekarang. Yang penting sekarang kita berjuang. Indonesia welcome. New show berhasil. New shock. New hope. Nanti ada pemimpin baru. Dan new safe. Percayakan. New role dari Bank Indonesia yang sudah tidak usah ngawasi lagi bank. Tapi dia sekarang konsentrasi. Inflasi nilai tukar rupiah. Jadi percayakan saja kepada Bank Indonesia. New game. New hope. New show. Nah sekarang kita lihat. Saya hadir di final Johannesburg. Johannesburg. Tapi nanti sebetulnya battle of commercial brand. Nike sama Adidas ini mengusuhan terus. Masa official sponsornya Adidas tapi tim Brazil tadi nanti pakai Nike. Jadi ini sebetulnya the biggest marketing battle in the world. Tapi karakter. Nah di Indonesia sendiri. Wah ini. Kita mengirim empat orang. Pak Dalan. Jokowi pernah menang jadi marketing of the year. Pak Mafod pernah ada di panggung ini. Pak Dinopati Jalal. Ada juga. Mudah-mudahan satu dari empat ini betul-betul jadi presiden di Indonesia ya. Supaya orang marketing. Nah jadi 2014 itu bukan tahun politik. Tapi tahun marketing. Jangan keliru. Import substitution. Karena demand side tidak ada masalah. Supply side. Ayo. Export aggression. Rupiah melemah ini justru harus dipakai untuk export. Dan middle class ini tetap hebat. Karena ada satu survei yang mengatakan orang Indonesia itu terhappy di dunia. Jadi confident belajar terus gitu ya. Maka itu untuk yang teman asing ini kesempatan invest di Indonesia. MP3EI. Infrastructure. Ini. Pak Bintang Perbohong yang malu-malu naik tadi utama karya. Ini penting ini. Di Indonesia masih kurang. Ini opportunity untuk membuat connectivity. Orang cuma bilang connectivity-connectivity. Tapi bukan cuma offline. Online juga. Nah ini. Pak Arief Yahya memasang 1 juta wifi di Indonesia. Infrastructure. Dan online juga. Karena connectivity. Kalau kita ngomong connectivity sebagai kunci dari marketing yang pertama. Tidak bisa cuma offline. Tapi online. Berilah kesempatan pada youth. Ini coba lihat ini. Michael Wijaya. BSD City sekarang luar biasa. Image-nya sudah lain dengan dulu. Karena dipengaruhi oleh dulu. 89 persen anak muda terkonek di internet. Jangan main-main. 89 persen. Jangan tinggalkan anak muda. Woman. Ini lihat. Ibu Ati Nur Wahyuni. Dari Transkop. Only woman understand another woman. Terkoneknya gampang. Lebih gampang konek ini. Youth sama woman. Dan juga yang terakhir. Netizen. 37 persen sekarang involving the social community. Beliau bukan cuma TransTV. Tapi juga detik kom. Dan akhirnya Anda lihat. Di Indonesia. Out of 240 million population. 75 persennya netizen. Dan Pak Sugiyono Wiono ini yang pinter. Jualan gadget. Punya seribu hot net seluruh Indonesia. Orang Indonesia itu dulu makan. Makan pokoknya kumpul. Kalau sekarang ngumpul gak ngumpul. Pokoknya konek. Nah. Konsepnya kedua. Jangan cuma konektiviti. Tapi kompetisi. Dan Pak Andung Budia ini luar biasa ya. Pertamina. Diserang. Shell diserang. Tapi tetap saja. Berkompetisi. Dan menang. Orang Indonesia tetap ingat. Pertamina. Dan kita lihat. Sekarang. Jadi mau marketing itu apa? Konektiviti. Sama. Kompetisi. Berkompetisi meng-engage customer. Kompetisinya bukan berkompetisi mengalahkan atau membunuh kompetitor. Tapi bagaimana? Kita meng-engage customer supaya lebih dalam. Nah ini. Kalau dulu customer itu perjalanannya aware, attitude, act again. Sekarang gak gampang. Ini namanya 5A. Aware dulu. Appeal. Ask. Biarkan mereka bertanya-tanya. Beli. Kemudian gak usah diharapkan mereka act again. Advocate. Mau menjadi pembela kita. Ini adalah yang paling baru. Dan attitude memang tidak bisa dibentuk begitu saja. Hati-hati. Attitude itu harus terbentuk ketika kita berhasil menjadi seksi di mata customer. JKT48 ya. Appealing. Dan kita tanya-tanya. Dan ternyata teman kita semua bilang itu bagus. Karena customer itu sekarang dikelilingi teman-temannya. Dan gak perlu act again. Biarin. Kadang-kadang dia pergi ke competitor gak apa-apa kok. Asal kita bagus nanti dia balik lagi kok ya. Yang penting advocate. Bagaimana dia membela kita ketika kita diserang. Dia membela kita. Karena sekarang gampang sekali gadget itu ada di mana-mana. Ini perilaku baru daripada customer. Dan connectivity-nya Anda bisa lihat di slide berikutnya. Bahwa orang itu minas memang. Tanya-tanya dari temannya. Gak gampang percaya pada advertising. Tapi kalau dia senang, dia akan advocate juga. Ini connectivity-nya. Jadi kalau Anda menang di dalam berkompetisi. Semakin menarik ke customer. Anda tidak dibilang oke. Kalau oke itu percuma 1.0. Aha itu that is better than oke. Tapi wow. Kalau customer Anda bilang wow. Itu baru Anda luar biasa. Jadi kompetisinya sekarang bukan membunuh customer. Bukan membunuh competitor. Tetapi membuat wow. Tidak cukup. Customer enjoy. Kalau orang nonton TV sendirian gini ya wow. Oke. Tapi kalau nontonnya bareng-bareng. Ini aha. Tapi kalau dia nonton di stadion. Wow. Karena ada personalized. Jadi kalau digabung. Inilah wow marketing. Legacy marketing dicampur sama new wave. New wave tidak bisa mengganti legacy. Aware, appeal, ask, and advocate. Ini consumer baru. Dan kita berkompetisi. Oke, aha, wow. Ini connectivity-nya. Itu adalah kita caranya berkompetisi. Dan kita akan mempunyai satu wow strategy. Yang tadi itu. Itu wow strateginya. Dan kita uraikan jadi empat wow tactic. Apa itu empat wow tactic? Untuk menjalankan yang seperti tadi. Wow marketing. Satu. Kita mesti punya wow people. Kedua brand kita harus menjadi wow brand. Selling-nya harus wow selling. Dan service-nya harus wow service. Wow brand terjadi kalau brand itu bisa jadi manusia. Wow people baru terjadi kalau karakternya yang ditonjolkan. Pemilu presiden ini adalah pemilu karakter. Service harus menjadi local. Karena Indonesia itu makin diversified. Dan akhirnya yang satunya harus integration. Selling itu harus integration. Dan empat wow tadi. People, brand, selling, dan service. Kita jabarkan lagi menjadi dua belas. Empat kali tiga. Dua belas. Ini untuk dibawa pulang. Dua belas wow prinsipel. Prinsipel nomor satu. Tentang people. Yang in mind. Not only young at heart. Ini contoh. Bagaimana teh sosro. Juga kepengen untuk keluar dengan fruity. Dengan teh-teh baru. Bukan cuma teh-teh lama. Supaya tetap bisa mewawakan anak-anak muda. Kedua. Only woman understand woman. Hati-hati. People itu kalau laki harus bisa merespek woman. Ini Ibu Tri Risma hari ini. Yang baru saja terpilih jadi wali kota terbaik di Asia. Ini juga orang yang luar biasa menunjukkan bahwa hanya woman yang ngerti woman. Prinsip ketiga. Dari people. Netizen set up for the new behavior. Ini lihat. Ini Pak Ujian. Teman saya yang ada di sini. Alfamart punya 8.400 outlet. Tapi sekarang orang bisa beli barang-barang Alfamart. Lewat cara-cara I. Itu ya Pak ya. Jadi ini zaman youth woman netizen. Jadi kita harus terus menyesuaikan diri. Ini yang keempat. Superhero is simply human being. Saya tahu Pak Ergilino itu tewakas kalau di kantor Pak ya. Tapi juga human kepada anak buahnya. Karakternya kelihatan. Ini fotonya Pak Ergilino sama anaknya ini. Anaknya ini Pak ya. Ya. Oke. Berikutnya. Prinsip nomor 5. Untuk brand DNA is made not born. Anda bisa membuat. Ini Pak Suwono contohnya pegadaian. Muat. Dulu menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Sekarang jualan emas ya. Orang pergi ke pegadaian bukan cuma gak ada. Tapi jualan emas. Luar biasa ini. Bisa diciptakan. DNA-DNA baru. Jadi jangan tergantung pada DNA yang lama. Nomor 6. Connect and reconnect is the key. Pak Budi Setiawan ini dirut PT.Pos. yang berhasil balsam. Karena jaringan PT.Pos itu digunakan untuk membagi balsam dan aman. Hanya PT.Pos yang terkonek secara bagus jaringannya di seluruh Indonesia. New wave is not only replacing the legacy. Ini Pak Abong. CEO Auto 2000. Ini memang new wave, new wave. Tapi Auto 2000 tetap secara legacy harus memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi online tidak bisa mengganti offline. Percaya saya. Tapi online bisa membuat offline itu lebih bagus. Dan ini Ignatius Jonan. Mohon maaf saya dulu pernah mengajar Jonan di Surabaya. Guru matematiknya Jonan di kelas. Orang ini memang jenius. Hari ini sedang berduka. Dan beliau bisa get, keep, grow and win back. Orang yang sudah lama gak naik kereta, naik kereta lagi sekarang. Nah kita doakan supaya dukanya gak terlalu lama. Dan bekerja lagi. Berikutnya. Ini contoh dari kimia farma apotek. Juga diserang macam-macam ini. Tetapi ada integration ya. Antara customer dengan marketernya. Advocates are the best repeater. Sekarang kalau tanya, dimana apotek? Selalu ngomongnya langsung kimia farma. Nah orang yang ngomong itu pasti akan datang kembali. Jadi jangan memperjuangkan repeater. Perjuangkan dia jadi advocate. Nanti repeaternya otomatis. Ini Pak Budi Soeharto. United Colors of Indonesia. Servisnya localized dan sudah punya 17 siloam di seluruh Indonesia yang servisnya dilocalize sesuai dengan culture Indonesia yang makin utonomi ini. Bank Rakyat Indonesia, Pak Jarot. Championship is not leadership. Saya tahu persis Pak. BRI itu dimana-mana bukan jadi leader tapi jadi champion. Yang memperbaiki orang-orang setempat dan orang-orang menganggap BRI itu dimana berada. Ya champion. Pak Jarot, Pusumayakti. Dan terakhir William Kwan, prudensial. Servisnya luar biasa. Caring for friends, not servicing for the king. Kalau orang ngomong asuransi jiwa, sekarang orang ngomong prudensial life. Inilah 12 prinsip-prinsip yang tergabung di dalam 4 taktik untuk melakukan yang namanya grand strategy. Rikasannya Indonesia itu kayak apa? Kayak gini, Pak. Bagaimana mencampur new wave dengan legacy? Tadi pagi Anda sudah lihat JKT 48 kan? Itu the spirit of youth woman netizen. Indonesia masa depan adalah Indonesia yang muda, Indonesia yang lebih feminin, dan Indonesia yang netizen. Bukan Indonesia yang tua, Indonesia yang terlalu maskulin, dan Indonesia yang gaptek. Bukan itu. Tetapi yang betul-betul legacy, kalau itu new wave. Legacy. 30 tahun. Tidak ada matinya. Siapa itu? Slang. Slang akan tampil sebentar lagi. Tepuk tangan untuk Slang. Tepuk tangan untuk Slang. Tapi sebelum Slang tampil, saya ingin melakukan deklarasi Indonesia 2014. Wow. Silahkan. Saya akan mengundang fotografer kita untuk naik ke panggung untuk mengabadikan Anda semua. Kita silahkan berdiri semua. Kalau saya kasih abah-abah begini Indonesia, tolong semuanya ngomong wow. Tiga kali. Silahkan berdiri. Untuk Indonesia. Kita foto dari sini supaya Anda semua kelihatan. Make sure ada fotografer di mana-mana. Kita bikin deklarasi Indonesia is wow. Saya kasih abah-abah. Sudah? Ayo kelihatan semua. Semua harus kelihatan dari berbagai sudut. Kalau saya kasih Indonesia langsung wow ya. Sudah? Sudah semua? Ini deklarasi Indonesia wow. Silahkan di foto dari sini. Indonesia wow. Indonesia wow. Sekali lagi. Indonesia wow. Terakhir. Indonesia wow. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dan sekarang, we present to you Slang. Tidak ada matinya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.